Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Kali ini aku mau share ke teman-teman semua perbedaan antara reseller dan dropshipper, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa aku bahas ini? Karena ternyata banyak teman-teman yang masih pemula, yang baru mau mulai jualan online tapi nggak punya barang, belum paham perbedaan keduanya. Jadi agar kalian lebih jelas, kemudian bisa menentukan sebaiknya menjadi reseller atau dropshipper ya, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang nggak punya barang sendiri alias bukan produsen maupun bukan supplier ataupun pemasok barang, tapi teman-teman mau berjualan online, ini tetap bisa banget kok. Teman-teman bisa menjadi reseller maupun dropshipper. Sebenarnya lebih bagus mana sih antara reseller dan dropshipper? Sebelum kita bisa menjawabnya, tentunya kita harus tahu dulu apa itu reseller, apa itu dropshipper, dan apa perbedaan sistem penjualannya. Oke, kita akan bahas tuntas satu persatu mulai dari reseller ya. Reseller adalah orang yang membeli produk dari supplier, kemudian menjual kembali produk tersebut. Jadi seorang reseller harus membeli dulu produknya sebagai stok. Nah, sebagai seorang reseller tentunya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan orang yang membeli secara satuan, misalnya untuk pemakaian pribadi. Kenapa? Karena reseller membeli secara grosir. Nah, biasanya supplier ada ketentuan batas minimal pembelian seorang reseller. Misal, minimal pembelian harus satu lusin. Atau bisa jadi minimal pembeliannya dalam bentuk nominal. Misal, dalam sekali beli kita harus habis minimal satu juta rupiah. Namun, teman-teman jangan khawatir karena sekarang banyak banget kok supplier yang open reseller dengan batas minimal pembelian yang sangat rendah. Jadi, berapa modal awal yang harus kita keluarkan untuk menjadi reseller? Sebenarnya ini tergantung ke kitanya lagi sih. Kita mau jual produk yang harga belinya berapa dan mau nyetok berapa banyak. Jadi, teman-teman tentukan sendiri, teman-teman mau ngeluarin modal berapa untuk menjadi reseller, dan teman-teman tentukan mau jual produk menarik apa nih yang budgetnya masuk dengan modal awal kalian. Kemudian, gimana cara kerja reseller? Cara kerjanya sederhana, kita beli barang ke supplier, kemudian kita jual kembali. Pasti cara ini sudah tidak asing ya bagi teman-teman, dan banyak ditemui di kanan-kiri kita. Jadi, ketika kita membeli barang ke supplier, maka sepenuhnya kontrol dan resiko terhadap barang tersebut sudah menjadi milik reseller. Mau barangnya dijual offline, mau di online, bebas ya. Kemudian, kalau ada yang order online, yang packing ya pihak reseller sendiri. Keuntungannya ya full untuk si reseller. Kemudian, kalau ada komplain, yang nanganin juga si reseller itu sendiri. Profitnya dari mana? Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, reseller mendapatkan harga yang lebih murah sehingga bisa dijual kembali dengan menaikkan harganya. Contohnya nih, teman-teman jualan jas hujan. Nah, ini pasti meningkat nih permintaannya di musim hujan seperti sekarang ini. Misal, teman-teman dapat harga grosir dari supplier jas hujannya Rp33.000. Sedangkan harga ecer di pasaran antara Rp45.000 sampai Rp50.000. Nah, teman-teman bisa jual di harga Rp47.000 secara ecer ya. Sehingga keuntungan teman-teman Rp14.000. Apa aja kelebihan reseller? Yang pertama, bisa menjual di harga yang bersaing. Karena kita mendapatkan harga yang murah dari supplier, kita jual produk di harga pasaran aja, ini udah untung. Dan potensi produk kita dibeli oleh customer juga tinggi karena harganya bersaing. Misalnya pun teman-teman ketemu customer yang hobi membanding-bandingkan harga atau cari harga yang murah, produk teman-teman juga nggak kalah saing karena memang harganya nggak kemahalan. Kelebihan kedua, paham kualitas barang. Karena kita nyetok produknya, kita melihat langsung produknya, kita pegang langsung produknya, sehingga tentu saja kita lebih paham dengan kualitas dan detail dari barang yang kita jual. Jadi kalau ada customer yang nanya-nanya terkait barang tersebut, kita akan lebih yakin dan mudah untuk menjelaskan. Kelebihan yang ketiga, punya kontrol terhadap stok produk. Kita tahu persis jumlah stok yang kita punya. Jadi ketika ada customer yang tanya, hai kak, barangnya Ridi. Kita bisa dengan mantap menjawab, iya kak, barangnya Ridi, silahkan di order. Karena kita memang tahu real stok dari toko kita sendiri. Karena kita memang nyetok, ya. Kemudian kelebihan yang keempat adalah lebih mudah membuat merek atau brand sendiri. Misalkan nih teman-teman jualannya jilbab segi 4, ya. Dari supplier jilbab ini masih polosan, belum ada mereknya. Nah di situ teman-teman bisa membuat brand teman-teman sendiri. Teman-teman bisa jahitkan mereknya di jilbab atau di packaging-nya. Nah cara seperti ini, selain teman-teman lebih mudah dalam nge-branding toko, toko teman-teman lebih mudah terkenal, teman-teman juga bisa meningkatkan nilai jual dari produk tersebut, dari jilbab tersebut. Lalu kelebihan yang kelima, lebih tenang dalam menghadapi komplain. Terkadang saat kita jualan online, kita mendapatkan komplain dari pembeli. Nah kalau teman-teman posisinya sebagai reseller, teman-teman ada stok, kemudian teman-teman yang melakukan proses packing-nya sendiri, kita akan lebih tenang saat menghadapi komplain, karena kita akan tahu duduk permasalahannya. Sekarang ke kekurangannya ya. Kekurangan reseller yang pertama adalah butuh modal. Karena kita harus beli dulu stok produknya ke supplier secara grosir, tentunya ada modal awal yang harus kita keluarkan. Kekurangan yang kedua adalah resiko stok mati. Jadi kalau ada produk yang nggak laku, stok produknya masih banyak di toko, tapi penjualannya seret atau bahkan nggak ada penjualan. Nah di situ reseller akan rugi karena modalnya tertahan di produk tersebut. Kalau si reseller tersebut mau memutarkan modalnya lagi, mau nggak mau reseller harus mikir gimana caranya produk ini laku. Nah bisa jadi dengan cara didiskon atau justru dijual rugi. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah butuh tempat untuk menyimpan stok barang. Iya yang ini tentu ya, karena kita kan nyetok tentunya kita juga memikirkan ini barang setelah datang kita taruhnya di mana. Oke sudah cukup jelas ya tentang reseller, sekarang kita akan bahas dropshipper. Dropshipper adalah orang yang jualan tanpa harus membeli terlebih dahulu produknya. Jadi beda ya dengan reseller, kalau reseller harus beli dulu produknya sebagai stok, kalau dropshipper tidak perlu stok barang. Gimana cara kerjanya? Pertama tentunya kita mencari supplier yang mau menerima dropshipper. Kemudian setelah ketemu kita promosikan produk dari si supplier menggunakan informasi foto produk atau video produk, kita bisa promosikan di mana aja. Teman-teman bisa promosikan di media sosial atau teman-teman bisa buka toko di marketplace. Nah saat ada orang yang membeli produk tersebut ke kita, baru kita orderkan produk tersebut ke supplier. Untuk kemudian si supplier yang mengirimkannya langsung ke alamat customer kita. Atas nama toko kita sendiri. Misalkan nih teman-teman buka toko. Nama toko kita bintang shop. Kita dapat orderan dari Ani. Nah kita order ke supplier produk yang Ani pesan. Dan si supplier lah yang akan mengirimkan produknya ke alamat Ani. Dengan nama pengirim adalah bintang shop. Yaitu nama toko kita. Jadi proses pengemasan dilakukan oleh supplier, tugas dari dropshipper adalah memasarkan. Kemudian profitnya dari mana? Tentu saja kita jual dengan harga yang lebih tinggi dari supplier. Misalkan nih harga produk dari supplier Rp85.000. Kita jualnya Rp100.000. Ada orang yang order ke kita, dia bayar ke kita Rp100.000. Nah kita bayar ke supplier Rp85.000. Rp15.000 adalah profit kita sebagai dropshipper. Jadi kalau ditanya berapa sih modal untuk menjadi dropshipper? Ini modalnya sangat minim ya teman-teman. Bahkan bisa tanpa modal. Misalkan kita jualannya di grup WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram. Yang kalau ada customer yang order, dia bayar ke kita, ke rekening kita. Nah baru kita orderkan produknya ke supplier pakai dana penjualan dari customer kita. Jadi kita nggak keluar modal sama sekali, bahkan bisa langsung dapat profit. Sedangkan bagi teman-teman yang jualannya di marketplace, yang oleh pihak marketplace, dana penjualan dari customer baru dikasihkan ke kita saat barangnya sampai ke customer, tentunya kita harus ngekeluarin modal dulu atau nalangin dulu untuk order produknya ke supplier. Tapi tetap aja modal kita nggak sebesar reseller karena kita hanya order ke supplier saat ada customer yang order ke kita. Kemudian apa sih kelebihan menjadi dropshipper? Yang pertama minimodal karena kita nggak perlu keluar modal untuk membeli stok barang di awal. Yang kedua, tidak ada resiko stok mati. Karena kita nggak nyetok, maka kita nggak perlu khawatir ada barang yang nggak laku. Stok mati, modal kita tertahan di situ. Itu nggak bakal kejadian kalau dropshipper. Kelebihan yang ketiga, nggak perlu tempat penyimpanan barang. Ya iya, karena kita nggak nyetok. Kelebihan yang keempat adalah bisa dilakukan dari mana saja. Karena kita tidak disibukkan dengan urusan pengemasan barang, tidak perlu kirim barangnya ke jasa pengiriman, kita tugasnya adalah memasarkan dan ini dari segenggam HP aja udah cukup dan bisa kita lakukan dari mana saja, lebih fleksibel. Kemudian kelebihan yang kelima adalah kita bisa mempromosikan lebih banyak barang. Karena kita tidak stok barangnya, nah kita bebas mau mempromosikan berapa jenis barang. Kalau laku, tinggal kita orderkan ke supplier. Kalau nggak laku, kita nggak ada resiko. Nah beda dengan reseller, yang kita harus stok dulu, tentunya kita harus memikirkan matang-matang produk apa yang akan kita stok, mau stok berapa. Karena kalau nggak laku, kita juga yang harus mikirin gimana caranya agar nggak rugi. Dari kelebihan-kelebihan dropshipper, kayaknya enak ya jadi dropshipper, tapi ets, tunggu dulu, ada juga kekurangannya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas kekurangan dropshipper. Yang pertama, susah pasang harga bersaing. Karena dropshipper belinya satuan, tentu saja harga belinya ke supplier lebih mahal dibandingkan reseller yang beli secara grosir. Memang ada beberapa supplier yang ngasih harga diskon ke dropshippernya, tapi banyak juga yang ngasihnya harga satuan. Jadi sama saja kayak orang lain beli ecer. Nah, jadi si dropshipper biasanya sulit untuk pasang harga di harga pasaran, karena profitnya akan terlalu kecil. Sehingga banyak dari dropshipper yang jual di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Dan tentunya kita membutuhkan usaha ekstra dan promosi-promosi yang menarik. Gimana caranya agar produk yang dijual dengan harga mahal ini tetap laku, bahkan laris. Namun teman-teman nggak perlu khawatir karena cara-cara tersebut bisa dipelajari kok. Di channel aku banyak membahas tentang hal tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua adalah tidak tahu pasti kualitas dan stok produk. Karena kita nggak nyetok ya, kita nggak lihat langsung barangnya, nggak pegang langsung. Nah, kita biasanya hanya melihat kualitas barang dari rating produk si supplier tersebut, kemudian dari ulasan-ulasan pembeli. Nah, dari situ kita bisa berasumsi ini kualitasnya seperti apa ya. Nah, terkadang ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan hal ini terkadang bisa menimbulkan komplain dari customer kita. Kemudian dari stok produk juga. Nah, kita kan tidak tahu real stok dari si supplier tersebut. Kadang kejadian nih, ada orderan masuk ke kita. Dan ternyata saat kita orderkan ke supplier, eh stok produknya di supplier udah kosong. Dan terpaksa orderan kita dibatalkan. Kekurangan yang ketiga adalah lebih sulit saat menghadapi komplain. Karena kita tidak ada stok barang ya, yang melakukan proses pengemasan dan kirim ke jasa kirim juga supplier. Saat ada komplain tentunya kita konfirmasi lagi ke supplier. Nah, iya kalau suppliernya oke-oke aja. Udah deh, diretur aja barangnya. Aku kirim barang lagi yang baru, yang bagus. Nah, kalau si supplier tidak merasa salah. Di situ kita butuh waktu yang lebih lama dan juga kesabaran untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi, kalau dropshipper wajib banget untuk pilih supplier yang enak diajak kerjasama ya. Oke, clear ya tentang dropshipper. Sampai di sini teman-teman sudah pahamkan perbedaan antara reseller dan dropshipper. Teman-teman pilih yang mana nih? Balik lagi ke teman-teman ya. Karena seperti yang sudah dijelaskan, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau pengalamanku pribadi, dulu aku memulai dengan menjadi seorang dropshipper. Supplierku ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kenapa aku memilih menjalani sebagai dropshipper dulu? Karena pertama, minim model. Yang kedua, karena lokasiku di desa. Di sebuah pulau kecil yang menurutku kalau aku nyetok, ini bakalan susah untuk menaikkan pejualannya. Karena tempatnya tidak strategis dan ongkirnya pun mahal. Nah, kalau sekarang tokoku ada yang dropship, ada juga yang stok. Stoknya di mana? Di gudang online di kota, bukan di tempat tinggalku. Next, insya Allah akan aku bahas tentang gudang online juga ya. Kenapa aku akhirnya berani nyetok? Karena balik lagi, berdasarkan pengalamanku ya. Dropship ini mengajarkan aku banyak hal. Dengan menjadi dropshipper, aku bisa menjual banyak barang. Nah, seiring dengan berjalanannya waktu, aku jadi tahu mana produk yang laris, kemudian gimana cara promosinya. Nah, akhirnya aku pelan-pelan stok produk yang laris, agar aku dapat harga yang lebih murah. Jadi, kalau ditanya saat ini, aku dropshipper iya, reseller juga iya. Jadi, bagi teman-teman yang modalnya minim, kemudian nggak mau yang resikonya tinggi, dan teman-teman belum pernah punya pengalaman berjualan online, aku saranin teman-teman mulai dulu dengan menjadi seorang dropshipper. Untuk caranya dari mulai awal banget sampai berhasil mendapatkan penjualan, sudah ada ya di channel aku. Silahkan teman-teman tonton di situ, dan jangan lupa untuk di-subscribe agar nggak ketinggalan update-nya. Oke, teman-teman sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk like videonya. Kemudian, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman nggak ketinggalan update dari aku, seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye!